Ya Pemirsa, Dinas PUPR merupakan dinas yang paling besar dalam penggunaan anggaran APBD Perubahan. Pada APBD Perubahan ini, Dinas PUPR Tanja Barat menyediakan anggaran sebesar Rp37 miliar untuk pembangunan fisik pengerjaan seperti gedung dan pembangunan lainnya. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kabit Cipta Karya Dinas PUPR Tirta. Berikut informasinya untuk Anda. Anggaran APBD Perubahan di tahun 2023 dinilai fantastis di mana untuk pembangunan fisik seperti gedung dan pembangunan fisik lainnya di bidang Cipta Karya Dinas PUPR Tanja Barat akan memakan anggaran sebesar Rp37 miliar di mana terdapat 20 paket pengerjaan proyek fisik maupun proses pengerjaan proyek lanjutan. Kabit Cipta Karya Dinas PUPR Tanja Barat Tirta menjelaskan sebelumnya pembangunan ini dianggarkan melalui APBD Murni. Ada pun beberapa kegiatan di bidang Cipta Karya yakni seperti pembangunan gedung PKK, rumah dinas Wabub, rumah dinas Aju dan Bupati, dan pembangunan gedung Pujasera dan gedung Inspektorat. Yang semua sudah berjalan dan berkontrak itu rata-rata habis kontrak di Desember. Jadi untuk total semua kegiatan di perubahan kita sekitar Rp37 miliar. Iya, dengan total anggaran Rp37 miliar. Untuk kegiatan sendiri bang jadi sekitar 20-an bang ya? Sekitar 20-an kegiatan. Berarti rata-rata memang fisik yang besar-besar semua bang? Iya. Ini mungkin untuk APBD Desember ini pasti selesai semua sih kalau optimis itu? Kita optimis tetap harus selesai karena mereka sudah berkontrak sesuai dengan jadwal kontrak kan? Seandainya pun tidak selesai ya bang? Itu nanti menjadi pertimbangan PPK. Tapi rata-rata yang pernah kita lakukan ya, karena ini pekerjaan di akhir tahun, kita-rata putus kontrak. Berarti pembangunan pun memang sesuai kebutuhan semua bang ya? Semua sesuai kebutuhan. Jadi memang semua dari kegiatan ini, kita sebenarnya tidak tanpa ada kegiatan ini, apa, pokir gitu kan. Lebih lanjut, Tirta menambahkan, anggaran Rp37 miliar pada APBD perubahan ini tentunya sesuai rencana kerja atau renja Dinas PUPR Tanjung Jabung Barat. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!